Undisar K9 Mabes Pori kembali menerjunkan 9 ekor anjing pelacak di titik-titik longsor Jijendil, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pencarian sodara dibagi menjadi 2 tim pada hari ini. 5 anjing K9 di titik longsor Jijendil dan ada lagi 4 anjing K9 di titik longsor, tepatnya di Tapal Kuda. Proses demi proses pencarian dia perluas karena area lokasinya yang begitu luas dan juga materi reruntuhan sangat banyak. Tim menargetkan untuk mengevakuasi satu korban yang kemarin sore ditemukan, tapi hingga kini belum berhasil diangkat karena cuaca yang tidak bersahabat sehingga pencarian sempat ditunda. Pergerakan terakhir adalah kemarin, kemarin kita terjunkan 9 ekor, titiknya adalah di Cukenang. Ada namanya rumah makan Sate Sinta, di bawahnya banyak korban yang tertimpun, kemarin mendapatkan satu titik korban. Karena cuaca tidak mendukung, evakuasi tunda, hari ini akan di evakuasi korban tersebut. Titik hari ini adalah kampung Cicendil, Tapal Kuda itu kita terjunkan 4 ekor di sana, 5 ekor backup untuk daerah Cukenang. Anggota TNI dari Batalion Zenitempur berhasil mengevakuasi dua truk dan satu angkutan umum yang tertimbun longsor dampak dari gempa di Cianjur. Proses evakuasi melibatkan alat berat milik TNI Angkatan Darat dengan melibatkan personil Yon Zipur 9 Kostrat, Bandung. Truk yang dievakuasi sebelumnya tertimbun longsor setinggi 5 meter. Selain dua truk, evakuasi juga dilakukan terhadap satu unit angkutan kota atau angkot. Saat gempa terjadi Senin lalu, mengakibatkan longsor angkot ini diduga mengangkut 10 siswa.